Intro Nama saya Nuril Basri, saya lahir di Tangerang 14 Maret 1985 Shio saya Kerbau, saya lulusan UIN Cari Vida, itulah Jakarta, jurusan Sastra Inggris Alasan saya menulis pertama kali, saya kira menulis itu suatu kegiatan di mana saya bisa melarikan diri tapi juga terkoneksi pada kehidupan di saat yang bersamaan tapi menurut saya masih ada, lebih daripada itu Setiap penulis pasti mungkin mengatakan awal dari mereka menulis untuk diri sendiri ya saya juga seperti itu, kenapa? karena setiap kali saya menulis karakter yang saya ciptakan ya tiba-tiba jadi teman saya dan saya merasa nggak begitu kesepian lagi itu mungkin yang pertama tapi saya memang tidak pernah punya audiens di kepala saya ketika saya mulai menuliskan sesuatu hanya pada akhir-akhirnya ketika saya menuliskan sesuatu yang lucu atau komedi saya pikir itu, wah ini lucu banget nih mungkin kalau misalnya ada orang lain baca juga ikut ketawa ya saya senang kayak gitu sebenarnya saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai penulis yang memang mengkonsentrasikan diri saya pada satu topik tertentu atau bahasan tertentu saya menulis ya karena menurut saya topik itu menarik jadi saya memulai sesuatu karena hal itu mencuri perhatian saya, mencuri hati saya kebetulan ya mungkin, bukan mungkin, ya memang beberapa buku saya bersinggungan dengan atau mempunyai tema LGBTQ jadi ya kalau saya dikategorikan sebagai penulis yang hanya menulis tentang hal tersebut saya kira orang harus membaca karya-karya saya yang lain karena saya juga menuliskan tentang drama atau horor, petualangan saya sedikit terpengaruh oleh JD Salinger, Catcher in the Rye menurut saya karakter-karakter yang diciptakannya itu sangat unik jadi membuat kita, ih ini orang aneh tapi kita bisa dilihat at the same time jadi saya sangat menyukai karya-karyanya saya harap saya tidak tahu apa yang saya akan tulis ke depannya karena itu kalau saya tahu, ya seperti saya bilang, itu akan menjadi too crafty jadi kayak kita bikin sebuah kerajinan itu adalah bagian dari novel saya Bukan Perjaka yang diterjemahkan oleh Lontar dengan judul Northern Virgin Bukan Perjaka terbit pertama kali di Malaysia tahun 2012 itu menceritakan tentang 4 remaja yang mencari tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka dua di antaranya tinggal di pesantren, kemudian bekerja di Gai Bar di Jakarta saya akan membacakan satu bagian di mana karakter utamanya bertemu di hotel ini adalah Riki, Riki adalah seorang anak STM waktu itu, tahun 2007-2008, ada fenomena di mana anak-anak STM mencari uang tambahan dengan menjadi simpanan para waria di salon Riki yang waktu itu tinggal di pesantren, dia ingin mencoba mencari uang tambahan hanya saja, dia tidak mau jadi simpanan bab 22, perempuan aku tak menyangka akan kehilangan keperjakaanku pada seorang lelaki, pada temanku sendiri lalu aku berpikir, memangnya apa yang akan kami lakukan nanti aku sama sekali tidak tahu banyak tentang seks sesama lelaki dan pintu kamar mandi itu terbukalah semakin melebar aku berhenti menonton kartun dan merasa jantungku akan hancur saking cepatnya berdebar sesosok orang keluar perlahan mataku membulat, jantungku yang tadinya berdentum-dentum sekarang terasa berhenti hanya bisa jian, terpesona dan kaget, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi aku terkesima dengan cahaya terang di hadapanku hanya saja, bukan cahaya terang yang ada di hadapanku kala itu Paris tampak, tunggu selamat menikmati